Halo 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 guys kembali lagi di channel saya Muharish Rido gaming di video kali ini saya akan memberikan tutorial seru ataupun bermanfaat untuk kalian semua yang ingin tahu caranya bermain game PS1 menggunakan setik di HP Android pastinya saya akan memberikan tutorial tutorial yang baik dan benar cara memasang game apa setik IPS nya guys ya untuk digunakan di HP Android Oke langsung saja saya mulai pertama-tama kalian butuhkan yaitu adalah bahannya ya pertama yaitu adalah setik PS nya usahakan setik PS2 saja guys ya saya saranin lalu yang kedua alat konverternya ya seperti ini alatnya ini berfungsi untuk menyambungkan setiknya pastikan masuk apa apa sambungin ke setik satu ya lalu yang ketiga yaitu alat konverter USB OTG ya seperti ini berfungsi untuk menyambungkan ke HP kita masukkan lalu lanjut kita masuk ke pengaturan guys ya lihat pengaturan lalu jaringan atau lainnya pastikan sambungan otg nya menyala seperti ini ya lalu kita oke lalu home saja dan untuk kalian HP yang belum mempunyai setik OTG kalian masih bisa kok menggunakan setiknya asalkan di HP kalian pun support USB ya seperti ini kita cari pengaturan lainnya dan sini ada penampatan USB pastikan HP HP kalian support seperti itu ya oke baik langsung saja kita mulai cara mendownload atau memasangnya yang perlu kalian butuhkan yaitu aplikasi USB nya kita cari di UC Browser lalu kalian klik atau ketik USB joystick seperti ini kalian pilih yang paling atas ini lalu kalian unduh kalian scroll ke bawah lalu unduh ya seperti ini ya tunggu jika sudah muncul tanda ini kalian unduh lalu tunggu sebentar nah ini sudah guys ya lalu kalian install pemasangan paket install kita tunggu lagi nah setelah aplikasi terpasang kalian home saja ini lalu masuk ke aplikasinya USB BT joysticknya ya seperti ini ya tampilannya kalian izinkan lalu kita coba setting lagi kalian klik pojok kiri kiri ini ini masih bertanda merah kita harus yang ini berwarna kuning ya Nah kalau sudah kalian klik kalian pilih USB joyfree IME seperti ini ya yang bawah ini kita aktifkan lalu oke jika kalian otomatis sudah klik kalian tinggal kalian tinggal klik saja seperti ini pilih USB joyfree IME klik lalu lanjut kita klik yang di bawahnya lagi search nor ini lalu oke Nah akan muncul tanda PSX dual adapter ya lalu kalian klik kita pastikan dulu apakah stiknya berfungsi guys ya kita coba ya bergerak ya kita coba yang sebelah sini ya berfungsi lalu kalian home ya jangan back home seperti ini lanjut kita masuk ke emulator PS1 nya yaitu Excel for Android nah bagi kalian yang belum punya Excel kalian bisa download di link video saya sebelumnya seperti ini pastikan hp kalian landscape seperti ini miring guys kita ubah dulu nah seperti ini miring ya landscape lalu pilih pengaturan punya saya versi terbaru ya lalu pilih preferensi input ini lalu kalian pilih player 1 nah kalian scroll ke bawah kalian pilih pengaturan tombol player nah disini belum diset sama sekali ya guys oke baik saya akan coba setting nah lalu kita coba up up ini atas guys ya up ini atas caranya seperti ini ya seperti ini caranya klik dulu ini lalu kalian ketik atas ya dia akan berwarna biru seperti ini ya hijau toska atau biru lah ini ya lalu kalian klik lagi yang ini kanan berarti tombol yang ini kanan lalu kalian klik lagi bawahnya ini bawah lalu kalian klik lagi kiri ya ini kiri lalu kalian klik lagi ini select ikuti saja sampai akhir ya lalu kalian lagi klik start ini start ini triangle triangle itu triangle ya atau segitiga ini ya segitiga lalu circle circle itu bulat atau lingkaran ya ini lalu kalian pilih ik ini ik lalu square ini kotak ya ini square lalu l1 seperti ini l2 seperti ini r1 ini r2 ini life up life up itu pakai analog atas ya gini life up right ini yang ke kanan ya right down ini yang ke bawah dan down left ini ke kiri cukup sampai disitu saja ya oke baik kalau sudah seperti ini kalian coba kembali kembali saja kembali 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 lagi kita masuk ke permainannya saya akan mencoba naskar rambel ya ya ini kita akan menetest apakah berfungsi kita coba kita coba dulu ya apakah berfungsi dengan baik kita coba x kita coba x lagi kita pilih mobil ini aja guys ya x nah kita ini aja apakah berfungsi dengan normal ya ini untuk gas ya analognya berfungsi kanan gini r2 nya kita coba ini untuk gimana guys sudah bukan oke yang belum like dan subscribe channel ini silahkan di like dan subscribe semoga channel ini selalu bermanfaat bagi kalian saya akhirnya saja video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh